Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai rekan-rekan, apa kabarnya di luar sana Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya dan sehat ya Murah rejeki, amin Nah hari ini begitu banyak informasi-informasi yang hadir Informasi yang ada di secara nasional misalkan Ataupun secara lokal di Jambi sendiri sangat banyak ya Banyak peristiwa, ya peristiwa banyak hal gitu ya Di sini informasi ini mungkin berharga untuk rekan-rekan di luar sana Tapi juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita Untuk semua lah ya, untuk semua Setiap informasi dan pemberitaan itu tentu kita harapkan memberikan Memberi sesuatu yang bisa kita perbaiki Misalkan, contoh begitu ya Tapi ya semua tergantung pada rekan-rekan Menanggapi ya, menanggapi seperti apa Suatu informasi atau menyikapi suatu Informasi yang Beredar gitu ya Informasi yang beredar Nah yang pertama ini mungkin Kita lebih kepada Kita mendoakan ya Lebih dulu kita mendoakan rekan-rekan kita di Jakarta Saudara-saudara kita yang ada di Jakarta Jabodetabek dan sekitarnya Itu yang saat ini sedang mengalami musibah banjir Semoga mereka diberikan kekuatan Semoga tidak ada korban jiwa ya dalam peristiwa kali ini Banyak sekali video-videonya Terkait seperti apa kondisi kebanjiran di sana Jadi teringat lagunya Almarhum Apa ya Almarhum Bangunjamin ya Itu Jakarta kebanjiran gitu ya Itu Namun Tentunya Kalau pernyataan-pernyataan berbagai pihak Itu memiliki berbagai macam versi Versi Apa sih penyebab banjir Jakarta gitu ya Apa sih penyebab banjir Kenapa Jakarta selalu banjir ya Ya kalau saya tidak akan membahas itu Seperti apanya gitu ya Mau cuacanya ekstrim Hujannya ekstrim Atau seperti apa ya Apa ya Ya saya tidak bisa menebak-nebak Seperti apa ya kejadiannya gitu ya Banjir tidak hanya Jakarta sebenarnya Seperti halnya terjadi beberapa waktu lalu Itu di Banjarmasin ya Di Kalimantan Dan provinsi-provinsi Kalimantan yang lainnya Selain Kalimantan Selatan Sama halnya di Provinsi Jambi Di Kota Jambi Provinsi Jambi juga Pernah mengalami hal yang sama Dan dua hari ini Di Jambi sendiri Di Kota Jambi sendiri Dengan kondisi cuaca yang selalu berawan Mendung Mendung ya Walaupun Belum berarti hujan Tapi selalu mendung dua hari ini Mungkin ini juga bagian dari Cuaca kita yang tidak stabil Ya Kalau dibilang cuacanya labil Ya bagaimana ya namanya alam ya Yang labil itu hati ya bukan cuaca Itu Saya menerima berbagai macam video Beberapa video dari rekan-rekan juga Bukan video Bukan video yang saya dapatkan langsung dari rekan-rekan yang ada di Jakarta Tapi rekan-rekan yang ada di Jambi Melalui Pesan-pesan berantai di Whatsapp Di Whatsapp Sehingga videonya pun saya Berikan credit title di sana Yaitu videonya istimewa Tapi intinya adalah semoga Segera surut ya Karena ini sudah melewati 6 jam lebih ya Perkiraan begitu ya Saya juga Tidak hafal Namun TV-TV nasional selalu melakukan breaking news Siaran langsung itu kondisi di Jakarta Semoga segera berakhir rekan-rekan dan semoga rekan-rekan disana tetap kuat Waspada tentunya hati-hati Dari apa ya Dari kecelakaan lainnya Misalkan dari banjir Terseret arus gitu ya Atau Atau ya hilangnya harta benda itu Rasanya sangat memungkinkan Kalau sedang banjir yang jelas rusak gitu ya Tapi semoga kuat semoga dikembalikan Semoga dimurahkan rezekinya Rezekinya Ya tidak ada yang bisa kita lakukan Kecuali berdoa Saya misalkan pribadi yang berada di luar Jakarta ya Bisa berdoa untuk rekan-rekan Semoga ini cepat berlalu gitu ya Semoga ini cepat berlalu Itu saja rekan-rekan ya Karena rekan-rekan saya yakin juga membaca berbagai macam Banyak pemberitaan-rekan di media 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 cyber Televisi gitu ya Semua mengabarkan tentang banjir di Jakarta Dan ada data yang saya dapat dari Rekan saya Yaitu dari ACT ya ACT di Jambi ACT cabang Jambi lah ya Intinya Saya dikirimkan titik-titik ya Titik-titik Infografis banjir di Jakarta Disini Dari ACT dan DMII Ini DMII Dan infografisnya Ada 11 kecamatan yang terdampak Gitu ya Ada kecamatan Makassar Duren Sawit Jatinegara Tebet Kebayoran Lama Kebonjeruk Matraman Keramat Jati Cipayung Pasar Rebo Dan Pancoran Warga terdampak Ada 182 KK Dan 57 RT Wilayah terdampak 47 titik banjir Dan 18 kelurahan Pusku Dapur Umum Saat ini ada di Gor Jakarta Timur Jalan Otis Tach Finang Cimpedak Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur Kondisi pintu air 12 pintu air Berstatus Siaga Ini informasinya Saya dapat dari rekan saya Rekan saya di ACT ya ACT nya di Jambi Nanti saya akan bagi Nanti boleh dilihat Ini salah satunya Ini adalah slide Ini adalah yang saya dapatkan Gitu ya Kondisi Titik banjir di Jakarta Ini mungkin Update nya adalah Perapa ya Per saat ini lah Per saya kabarkan ya Per saya mendapatkan informasi Ini kondisi di tanggal 20 Februari hari ini Gitu ya Jangan lebat juga Turun dari sejak dini hari Semoga segera berakhir Rekan-rekan Semoga selalu kuat Tidak ada kata-kata yang lain Mungkin ya kalau saya Intinya semoga selalu kuat Di sebelas kecamatan ini Luas sekali itu Sebelas titik itu Bukan hal yang Mudah Untuk berhadapannya Itu saja Terima kasih Salam Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih